Pemirsa, masyarakat Semarang Barat cukup antusias mendaftar sebagai pengawas TPS. Hal ini terbukti di hari kedua pendaftaran pengawas TPS pada pemilu 2024, pendaftar mencapai hampir 200-an orang. Dari usia muda hingga tua nampak antri mendaftar sebagai pengawas TPS di wilayah kecamatan Semarang Barat. Tak hanya yang berpengalaman, ada juga pendaftar yang baru kali ini mendaftar sebagai pengawas TPS. Di kecamatan Semarang Barat sendiri terdapat 428 TPS, yang nantinya akan diawasi oleh satu orang pengawas TPS. Pengawas TPS ini nantinya antara lain berkewajiban mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dwi Budiono, Ketua Panuaskam Semarang Barat mengatakan, pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 6 Januari 2024. Jika belum mencapai kuota, maka ada perpanjangan untuk pendaftaran pengawas TPS. Untuk hari kedua ini, cenderung lebih banyak pendaftar mungkin karena apa segala informasi sudah didapat bukan dari peserta sebelumnya. Nah, untuk hari ini sampai dengan jam 11 yang ini, tadi dimulai jam 9, sudah ada sekitar 60 pendaftar yang memasukkan kulkas tamaran. Nah, ke depan kami harapkan mungkin Bapak-Ibu, warga masyarakat sekitar Semarang Barat yang belum mendaftar, sebetulnya mendaftar karena pendaftar sisi akhir pendaftaran adalah tanggal 6. Setelah tanggal 6, kalau tidak secukup memilih kuota, maka pendaftaran akan ditutup. Nah, jika setelah tanggal 6 kuota belum memilih, maka masih ada perpanjangan untuk pendaftaran. Sementara itu, menurut sejumlah pendaftar pengawas TPS dari Keluruhan Manyaran menuturkan, motivasi mendaftar sebagai pengawas TPS untuk ikut berkontribusi mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ia berharap Pemilu 2024 berlangsung sukses damai tanpa kericuhan. Motivasi ikut pendaftar pengawas TPS ini apa? Untuk merayakan Pesta Rakyat Jipa yang terutama juga menjalankan tugas sebagai pengawas TPS juga itu motivasi saya. Harapannya bagaimana Pemilu 2024? Harapannya nanti Pemilu 2024 bisa berjalan sukses, lancar, rida-rida, keributan, terus semuanya seperti itu, Pak. Bagi masyarakat yang belum mendaftar sebagai pengawas TPS, pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 6 Januari 2024 mendatang. Dari Semarang, Tim Liputan, IMTV melaporkan.